Cahaya terganggu, maka piksel hologram dapat dimanipulasi di udara. Saat kita menyentuh hologram, akan terasa seperti memegang keras amplas yang kasar gitu. Penemuan ini nantinya memungkinkan manusia berinteraksi dengan hologram, guys. Bukan nggak mungkin lho kalau suatu saat nanti, teknologi ini berkembang menjadi keyboard komputer yang terbuat dari cahaya. Bisa juga nih nantinya pengguna video chat bisa bersentuhan virtual dengan lawan bicara mereka. Canggih ya, guys? Selanjutnya, para peneliti dari Optoelectronics Research Center, University of Southampton mengenalkan inovasi mereka. Perangkat penyimpanan berbentuk koin kaca yang sanggup menampung memori hingga 360 terabyte. Wow, banyak banget ya. Para ilmuwan ini bahkan menjamin data yang ada di dalam koin memori akan terjaga hingga miliaran tahun. Mula-mula, dokumen direkam menggunakan laser untuk menciptakan gelombang cahaya yang sangat kuat dan pendek. File kemudian ditulis di tiga lapis titik berstruktur nano yang masing-masing berjarak 5 mikrometer. Dalam demonstrasinya tahun 2013 lalu, teknik tersebut mampu menyimpan berkas teks sebesar 300 kilobyte. Dengan kapasitas 390 terabyte, koin ini bisa digunakan oleh lembaga arsip nasional, museum, dan perpustakaan untuk menyimpan data mereka dengan aman. Penemuan hebat berikutnya datang dari dunia medis untuk pengobatan luka bakar, guys. Sejauh ini, cangkok kulit kebagian yang terkenal luka bakar menjadi solusi memperbaiki jaringan yang rusak. Sepotong kulit dari bagian tubuh yang baik diletakkan dalam mesin pengembang jaringan sel. Untuk kemudian dikembangkan menjadi sel yang lebih besar. Namun, cara ini masih belum efektif menanggulangi jaringan parut akibat luka bakar. Di tahun 1993, Dr. Fiona Wood dan rekannya Mary Stoner memulai penelitian mereka untuk menyembuhkan kulit yang rusak akibat luka bakar. Alih-alih menumbuhkan jaringan kulit sehat di musim pengembang, Fiona dan Mary memutuskan menanam kulit langsung di tubuh pasien. Supaya maksimal nih, kulit kemudian disemprotkan dengan enzim yang diekstrak dari kulit sehat pasien yang telah disuspensi dalam cairan. Teknis spray on skin akhirnya menjadi standar pengobatan luka bakar yang dilakukan Fiona. FYI ya guys, teknis spray on skin ini digunakan Fiona untuk mengobati korban luka bakar dalam teror bom Bali di tahun 2002. Berikutnya, para peletri dari University of Maryland bereksermin dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan alih kimia. Hasilnya adalah kayu transparan yang punya daya tahan melampaui baja guys. Proses produksinya nih, mula-mula bagian lignin kayu dibuang dengan cara kimiawi. Lignin ini merupakan zat yang berperan memberikan warna kekulingan dalam kayu. Setelahnya ya guys, para peletri kemudian menyuntikkan serah tanaman dengan epoksi yang tujuannya memberikan kekuatan dan daya tahan terhadap kayu tersebut. Epoksi ini biasanya digunakan sebagai operakat dan memperkuat material komposit untuk bangunan. Jadi deh kayu yang transparan dengan tetap mempertahankan strukturnya. Kayu transparan ini diharapkan bisa menjadi pengganti kaca loh guys. Tentu aja, kayu ini lebih ramah lingkungan. Dibandingin kaca, kayu transparan ini menunjukkan kualitas transmisi tinggi yang dapat menyerap lebih banyak sinar matahari. Dan juga mengalirkannya menjadi tenaga surya. Lanjut ke posisi dua nih, penemuan baru yang bisa mengubah dunia. Guys, kalau lihat material lengket dan lantur kayak gini nih, kita pasti langsung inget slime kan? Itu tuh mainan anak jaman now yang kekinian. Tapi jangan salah ya, karena material ini ternyata peredam bentur lantari mutakhir. Namanya adalah gel D30. Gel ini dikembangkan oleh sekolah penilmuwan Inggris yang dipimpin oleh R. Palmer di tahun 2009. Jika terkena hantaman keras, gel yang lunak dan lantur ini langsung mengeras. Karena karakternya yang unik, gel ini diujicoba sebagai pelindung anti-benturan dan anti-peluru. Kementerian Pertahanan Inggris bahkan menggelontorkan dana hingga 100 ribu pas terling untuk penelitian yang dilakukan formal dan rekan-rekannya. Belakangnya ya guys, gel D30 mulai banyak digunakan sebagai pelapis helm yang bisa melindungi kepala jika terdiri kecelakaan. Gak cuma itu loh, sejumlah alat pelindung olahraga ekstrim juga sudah memanfaatkan gel ini untuk meminimalisir cedera. Mantul kan guys? Lompoknya soal penemuan yang bisa mengubah dunia, ini nih yang paling juara. April 2017 lalu, sekelompok peneliti dari Rumah Sakit Anak Philadelphia menguji coba rahim buatan pada 8 domba prematur. Setiap domba dirawat dalam cairan ketuban di dalam kantong yang berfungsi layaknya rahim. Selama proses kehamilan ini, tim dokter terus memantau detek jantung, aliran darah, suplai oksigen, dan perkembangan paru-paru bayi domba. Tali pusar domba dihubungkan ke mesin khusus yang berfungsi layaknya placenta guys. Hasilnya, bayi-bayi domba berhasil berkembang sempurna. Mereka bahkan berhasil tumbuh sampai dewasa dan tampak normal. Penemuan ini tentu aja menjadi terobosan dalam dunia medis. Harapannya, rahim buatan ini bisa menjadi solusi bagi bayi yang lahir prematur. Lewat risetnya, tim dokter yang dipimpin oleh Alan Flake tak bermaksud menumbuhkan bayi sepenuhnya di luar rahim. Namun mereka berharap dengan penemuan ini, bayi yang lahir prematur bisa melewati usia kritis 28 minggu hingga paru-paru mereka siap menarik nafas pertamanya. Menarik ya, keren nih guys.